Hai mana tadi mana Oh ini 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 oh ya ya Bener ini yang kamu lihat tadi Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah wasyukurillah Kami panjatkan puja dan puji syukur kami Terhadap Allah SWT Yang masih memberi kami kesetan, keselamatan Serta pelancaran Jadi pada malam hari ini Saya bersama adikku Akbar Di mana kami itu ingin Menuju rumah kosong Di mana Dik Diki kemarin sempat tinggal Buat kalian yang belum tahu Dik Diki itu siapa Jadi itu Dik Diki Adalah salah satu anak yang ditinggal Kedua orang tuanya Ke luar negeri Dan dia itu dari umur 3 tahun Dirawat oleh sosok kuntilanak merah Sampai umur 11 tahun Jadi selama kurang lebih ya Berarti berapa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 8 tahunan ya 8 tahunan itu di Asuh oleh Maluga Louis dan Tadi sore itu Waktu saya datang ke Yayasan Jadi anak itu kan tak titipin ke Yayasan Nah itu tuh Yang bilang sama pengasuhnya itu Dari tadi Yabismarif itu enggak ada Nah makanya ini Saya sama Akbar itu Inisiatif untuk Melihat ke rumah kosong Yang biasanya ia tempati Apakah Dia itu balik pulang ke sini Soalnya kan Dia juga enggak pamit Sama pihak Yayasan itu Makanya Iya Takutnya itu apa enggak Apa enggak kerasan Apa gimana gitu Makanya Coba kita Cek dulu ya Ini sengaja saya Lewat dari Belakang rumah Karena apa Takutnya nanti Kalau dia lihat Kami berdua Dari depan Atau dari Jalan raya Itu Dia langsung lari Takutnya Disini Rangket banget Bar lewat sini Bar Nah Nanti Dari sini Dari sini Jalan ya Bar Nanti Bismillahir Yung Apa ini Bar Wah Sini Nah Ini sengaja Tak intip Dari Jendela Mana yuk Oh Ya kan Bar Tuh 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 Nah Balik lagi Berarti dia Sabar Iya Coba kamu naik dulu Naik dulu Hati-hati Nih kamu pedang Bismillah Disini Bar Tuh Tidur Beneran Dia Oh Ya Allah Malah Tidur lagi Disini Bar Dik Eh Assalamualaikum Dik Bangun Dik Diki Lah ya Gak tau orang Tiba-tiba Kamu tidur Disini Eh Enggak Saya mau tanya Kamu ngapain Udah enak-enak Di ayasan Kok malah balik Tidur disini lagi Bersolat Apa Mas Bersolat apa Maghrib Habis sholat Maghrib Terus tidur Tidur disini Berarti Gak mas Dimana Tempat-tempat Yassin Oh di ayasan Tempat-tempat Yassin Iya Gak terus Gak Turun langsung mimpi Hmm Anak-anak Itu Anak-anak mas Ular hijau Gede mas Ada ular hijau Itu maksudnya Nyata apa Di dalam mimpi Mimpi mas Ya Tak Tak Terus Beratkan Tepat ini Nyanu Ular hijau Terus Ngilang Ular hijau Terus Ngilang Berarti Terakhir kamu Abis sholat Maghrib Kamu tidur Itu Posisi tidur Masih di Yayasan Terus Di dalam mimpi Kamu Ketemu Sama ular hijau Besar Kamu ikutin Sampai Di tempat ini Terus tiba-tiba Ular hijau Itu hilang Eh Apa ya Tapi bener kan Kamu gak 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 pulang Dari Yayasan Kesini Enggak mas Iya kok pindah Makan Pantesan tadi ini loh Apa Nyariin Yang Pengurus Yayasan Nyariin kamu Makanya Tak Sengaja Masih tadi Lompat sendela situ Biar apa Biar Kalau kamu Bener-bener pengen disini tuh Nanti takutnya Kalau Mas dateng Ini langsung kamu kabur Tapi kamu betah kan Tinggal disana Iya mas Berarti ini yang Membuat kamu Tiba-tiba disini tuh Kamu habis tidur Sulat mahrib tadi Tiba-tiba langsung Bangun-bangun Sadarnya udah disini Kita bangunin tadi Iya mas Berarti ada yang Aneh Ber Tapi beneran kan ceritamu Iya mas Bangsaan cuman mimpi Gak gini ya wis Kamu tak agarin Ke Yayasan lagi aja Yuk Iya mas Bisa kewas Nanti Oke lu Lepas Oh Oh iya Bar Bar Mana tadi Mana Ini 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 Oh ini Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Bener ini yang kamu lihat tadi Assalamualaikum Assalamualaikum Mana dia Bar Assalamualaikum Aduh Bar Mana Ada Ada Coba 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 Gak ada Eh bener loh Lihat kan tadi Sini Sini bar Sini bar Dek Itu tadi yang kamu lihatin Ini mas Oh iya mas Ya tapi kok enggak Enggak Bujudnya ular Kalau tadi bilangnya Bujudnya ular Ini Coba Mas Ngeleng Ngeleng-nyeleng Mas Itu apa itu Kayak ada yang berat-berat Sini Sini tadi ada yang berat-berat Tapi kera-kera di mimpimu itu Dia ngomong sesuatu enggak Atau nyampein sesuatu itu Enggak 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 nyampein sesuatu apa-apa Enggak Aneh lu bar Ini bar Hah Ya enggak tahu Jangan-jangan ini lagi Si lu man ular gitu maksudnya Bar Mari coba Tuh Hah Nampak kan Nampak Oh iya ini tadi bar Oh Nah ini iya Iya ini tadi bar Assalamualaikum Enggak Saya 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 Sesebih Coba Pak, kita asyik interaksi Assalamualaikum Sebenarnya kamu siapa Berarti benar yang diceritakan Sama anak kecil itu Apa hubungan kamu Sama anak kecil itu Pendamping, pendamping apa maksudnya Pendamping apa Berarti anak kecil itu sempat Menyelamatkan kamu Dimana, waktu kamu dimana Oh berarti sebelah sini Pohon-pohon bambu ini Oh iya Jika memang kamu hanya ingin Kehadiran anak kecil itu Saya akan kasih tahu ke kamu Bahwasannya, biarkan anak kecil ini Hidup selayaknya manusia biasa Karena Dia sekarang sudah saya titipin di ayasan Yang memang benar Dulu tempat tinggalnya disini Dulu rumahnya ini Tapi Untuk sekarang Sudah tidak layak lagi Iya Berarti kamu juga yang membawa Dia ke sini Oh Jadi bar Ternyata Sosok wanita ini adalah Benar siluman ular Yang Dulu ada di Pohon bambu ini Ini bar Bisa di Nah ini ada Pohon bambu Nah Dia itu dulu bar Kan Memwujudkan dirinya itu Sebagai ular Nah Sempat ditangkap sama orang Nah Sempat ditangkap sama orang Nah Sama Dik-diki ini Dibilangin Jangan-jangan diambil Itu peliharaan saya Dia bilangnya seperti itu Nah Alhamdulillahnya yang Nangkep ular itu tuh Menurut sama didiki ini Dikembalikan lah Ketempatnya lagi Nah makanya Apa Wanita ini tuh Kayak merasa Berutang budi Pada Dik-diki ini Karena Ya dia udah nyelamat Gitu loh Lah Dik-diki karena Kan Kami anterin kesana Ke Yayasan kan Nah Wanita ini tuh Merasa Kehilangan Dik-diki ini Maka dari itu Dia memang Sengaja Mengiring Dik-diki ini Untuk Pindah lagi Ketempat ini Atau Menempati Rumahnya ini Kenapa Iya Bener Tadi udah saya tanya Ya gini Bila kamu memang Ingin membalas budi Ya Gampang Kamu gak usah Hadir lagi Di mimpinya Dik-diki Biarkan Dik-diki itu Hidup selayaknya Anak-anak Kecil Pada Apa Pada umumnya Dan Kalau memang Kamu paksa dia Untuk tinggal disini Kasian Tidak ada yang merawat Kehujanan Bahkan rumahnya pun Tidak layak Iya Cuman hanya itu Ya Baik Silahkan Jika ingin kembali Kembali ke Tempat asal Alhamdulillah 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 Dih Tuh Teman-teman Tepat di bawah situ Nah Oh Di sini Ya Kelihatan gak Di kamera Udah sini Kita Temuin Dik-dikinya Alhamdulillah 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 Mas udah tau jawabannya Sekarang tak tanya Apa kamu pernah Nyelamatin Ular hijau Yang ada di Pohon bambu Sebelah rumahmu Sini Iya Kamu ngaku-ngaku Katanya itu Beliharaan saya pak Tolong lepasin gitu ya Oh iya bener Itu di Jadi Ada Malu galus Yang Apa Mewujudkan dirinya itu Sebagai ular hijau itu Nah Dia merasa Utang budi sama kamu Karena telah Kamu selamatin Nah Akan Adanya tidak Kehadiran kamu Di rumah ini Dia itu Mencari kamu Makanya Setelah ketemu kamu Di yayasan tersebut Dia mengirim kamu Lewat mimpi Dan dipindahkan Saragoib Kesini lagi Nah sekarang Gini tak tanya Kamu dalam hatimu itu Udah bener-bener Ikhlas Belum meninggalin rumah ini Untuk tinggal di yayasan Bener ya Ikhlas ya Soalnya gini Nanti kalau kamu Masih ada Rasanya ganjel Pasti Dia akan Kerasa Yang Makhluk Ini Yang tadi Wanita yang Sosok ular hijuni Tadi dia akan Merasa itu Kayak Dipanggil itu Gimana sih Makan ini Tak tanya Kalau kamu udah Ikhlas Lahir batin Kamu Tinggal di yayasan Ya gak apa-apa Ya Jadi ya Ya subhanallah Ya jadi Saling membantu itu Tidak ada ruginya Dan bahkan Saya pun gak ini loh Barat Gak sampai Punya pikiran Bahwasannya Ini loh Apa ya Makhluk galus itu Bisa bales budi Ya Saya perlain tadi itu Maksudnya Jelek itu Ya makanya Ya kita gak boleh Suzon itu ya Seperti ini Kita harus Kusnozon aja lah Jadi teman-teman Sebisanya kita Kalau misalkan Bisa nolong Ya kita tolong Kita bisa bantu Ya kita bantu Karena apa Kita tidak akan tahu Apa ya Ganjaran Atau balesan Apa yang nanti Bakal kita terima Ya Ini kayak adiknya Ini Didik ini karena Ikhlas tulus Ya Gak ada niatan ya Namanya anak kecil ya Lihat ular Ditangkep Sama orang Mungkin mau dibunuh Atau diapain Kan kami juga gak tahu Tapi Menurut keterangan dari Wanita siluman ular tadi Dan Dik-dik ini ya Dia cuman ngaku-ngaku Jangan pak lepasin aja Itu peliharaan saya Nah Dari situ dah Dampaknya itu besar banget Itu Nah inilah Apa ya Dimana Saling membantu Saling menolong Itu Sangat amat Dibutuhkan Nah disinilah Makhluk galuh saja Yang Apa Tidak sempurna Katakanlah Karena apa Di dunia ini kan yang Sempurna itu kan Hanyalah manusia Di antara Hewan atau Makhluk yang lain Itu aja masih bisa Mikir Masih bisa Ngerti Balas budi ya Apalagi kita Sebagai manusia Harusnya malu lah Dimana Setiap kita Udah dibantu orang Udah ditolong orang ya Sebisa mungkin kita Balas budi Ya meskipun Balas budi kita itu Enggak Sebanding dengan Apa yang telah Orang itu Bantu Ya setidaknya Kita sebagai manusia Itu harus malu Dengan Makhluk-makluk goib Dimana Makhluk goib aja Ngerti Balas budi Apalagi manusia Yang sempurna Ya mudah-mudahan Saudaraku semua Yang ada di rumah Bisa ngambil Hikmah atau pelajarannya Dari Kejadian malam ini Dan Saya pun juga Enggak nyangka Ya subhanallah Sekarang Kamu mau Tinggal di Yayasan Apa Disini Tak tanya Bener Bener Yayasan Yaudah Ayo Lanterin lagi Kesana yuk Oh ya Sudah-mudahan Gak ada gangguan lagi Ayo